Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat youtuber pemula semuanya Selamat datang kembali di channel ragam tutorial Oke sobat teman-temanku semuanya Pada video kali ini Saya akan membahas tentang Cara memahami Ataupun mengetahui tab audience Ataupun menu penonton Yang ada di analitik youtube Aplikasi YT studio Nah ini penting sekali Buat para youtuber khususnya pemula Tab audience ini Ataupun tab penonton Ini menggambarkan penonton kita Yang sudah menonton Di channel youtube kita Nah pertama ketika kalian Membuka tab audience ini Maka akan ditampilkan halaman seperti ini Nah ini perlu kita pahami Yang pertama adalah penonton yang kembali Ini sudah terlihat di Layar ya Di channel saya ini penonton yang kembali Sedikit cuma 76 Orang Kemudian penonton yang baru Kita klik ya Nah ini lebih banyak penonton Barunya ada sekitar 4000 5000 lebih Nah ditandai dengan garis yang dua ini Yang berwarna biru muda Artinya itu yang lebih banyak penonton barunya Dan yang kedua yaitu berwarna ungu Itu artinya penonton yang kembali untuk menonton video-video saya Agar lebih banyak penonton yang kembali menonton ke channel youtube kita Kalian harus membuat ataupun mempertahankan penonton untuk kembali dengan membuat video-video yang serial Ataupun membuat video dengan topik yang serupa Nah itulah yang bisa mempertahankan penonton untuk kembali menonton ke channel youtube kita Nah disini Karena disini walaupun channel youtube saya tentang tutorial youtube Tapi topiknya berbeda-beda ya Ada tentang pembuatan deskripsi Ataupun cara mendapatkan viewer Atau cara download video Itu kan beda-beda topik Nah wajar saja penonton yang kembalinya sedikit Jadi lebih banyak penonton yang baru Nah jika ingin lebih banyak penonton baru ya Yang menonton channel youtube kalian Kalian harus bereksperimen dengan video-video dengan topik yang berbeda Itu akan mendatangkan penonton-penonton yang baru Tapi jangan terlalu melenceng dari tema channel kalian ya Masih beda topik tapi dalam satu tema Itulah nantinya akan mengundang atau mendatangkan penonton-penonton yang baru Nah kemudian ya yang perlu kita pahami lagi Kita baca itu disini ada gambar Kapan penonton anda membuka youtube Nah disini akan diperlihatkan Penonton kita ketika mereka membuka aplikasi youtube ya Nah disini jelas sekali ya Dari hari minggu sampai pun hari sabtu Pukul 00.00 sampai Pukul 5 subuh itu kosong ya Tidak ada yang membuka youtube Ya mungkin orang-orang lagi pada tidur Nah di channel youtube saya ini Paling banyak itu Jam 7 malam ya Walaupun ada juga yang Membuka youtube itu jam 5 sore Nah ditandai dengan warna yang Berwarna ungu Nah warna ungu ini Ini mendandakan banyak sekali Penonton yang membuka youtube Yang banyak penontonnya Jadi ini juga bisa dijadikan acuan ketika kita upload video baru Jadi lihat Kapan penonton membuka youtube ya Jam berapa di channel kalian Ini pastinya berbeda di setiap channel youtube ya Oke Nah kemudian kita lihat lagi Ini diberi gambaran oleh Di tab audien ini Yaitu tentang usia ya Usia penonton saya itu Kebanyakan dari usia 18 tahun 24, 25 dan 34 tahun Nah ini juga bisa dijadikan Pertimbangan ketika kita nanti Kedepannya membuat video baru ya Ketika kita intro Ataupun menyapa penonton Kita sesuaikan dengan penonton kita Ya jika penonton saya ini banyak Berusia muda sampai tua Jadi Saya selalu menyapa Halo sobat Teman-teman semua Seperti itu Jika di channel kalian itu Kebanyakan itu Penontonnya muda-muda Kalian bisa saja Dengan bahasa modern Hi guys Atau seperti itu ya Nah selanjutnya Jenis kelamin Disini juga Ada Kebanyakan ini pria ya Di channel saya Nah selanjutnya Geografi teratas Tempat penonton saya Membuka youtube Itu kebanyakan di indonesia Nah kemudian Ada bahasa juga ya Bahasanya itu Yang paling banyak Digunakan disini Indonesia Atau yang tidak Menggunakan bahasa juga ya Hanya Mendengarkan dari suara Saja di dalam video saya Nah Kemudian ada juga Yang memakai bahasa inggris Nah disini ya Jika kalian ingin memaksimalkan Untuk menjangkau penonton Luar negeri Yang berbahasa inggris Kalian Harus membuat Subtitle Ke video-video kalian Ya Di video youtube kalian Nah cara untuk Pembuatannya Saya sudah buatkan videonya Jika kalian Belum pernah menontonnya Silahkan disini nih Di atas E-kartu ini Saya simpan Tentang cara Menambahkan subtitle Pada video youtube Jadi nanti video kalian Ada Terjemahan Otomatisnya Ya Jadi kalian jika Belum pernah menonton Videonya Silahkan klik E-kartu ini Di atas Nah selanjutnya Disini juga ada Video lain Yang ditonton Oleh penonton Anda Dalam kurun waktu 7 hari terakhir Nah ini Belum bisa ditampilkan Karena datanya Tidak cukup Untuk menampilkan Laporan ini ya Nah kemudian Channel lain juga Yang ditonton Oleh penonton Anda selama 28 hari Terakhir Nah jika datanya Cukup Nanti disini Akan terlihat Ini channel Mana saja Yang ditonton Oleh penonton Kalian Oke sobat Teman-temanku Semuanya Semoga Penjelasan ini Tentang Tab audiens Ataupun penonton Yang di Analitik youtube Studio versi aplikasi Ini Semoga bermanfaat Bisa untuk Menjadi acuan Pertimbangan Ketika kalian Nanti Kedepannya Membuat Video-video Baru Semoga bermanfaat Jangan lupa Buat kalian Yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan tekan logo Lonceng Notifikasinya Yang sudah Subscribe Ke channel Saya ini Nantikan Video-video Saya selanjutnya Jangan lupa Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh